Intro Komisi 6 DPRRI meminta pemerintah berhati-hati terkait rencana impor raw sugar sebanyak 381 ribu ton. Komisi 6 juga meminta pemerintah melakukan penghitungan kebutuhan nasional dengan matang, sehingga tidak menyebabkan penurunan harga gula yang drastis. Anggota Komisi 6 DPRRI Darmadi Durianto meminta pemerintah cermat dalam melakukan impor raw sugar, pasalnya neraca gula tahun 2016 masih belum ditetapkan. Pada awal tahun 2016, pemerintah melalui kementerian BUMN telah melakukan impor gula sebanyak 200 ribu ton. Oleh karena itu, Darmadi meminta pemerintah melakukan penghitungan yang matang, sehingga tidak berdampak pada penurunan harga gula yang drastis yang diakibatkan oversupply dan merugikan petani. Pemerintah harus hati-hati menyikapi ini, apakah betul memang sudah terjadi kekurangan gitu kan? Apalagi kalau sampai import raw sugar itu diimport kemudian diproduksi menjadi gula rafi nasi, kemudian gula rafi nasi ini dijual di pasar tentu juga jadi masalah besar kan? Anggota Komisi 6 DPRRI Nasril Bahar meminta pemerintah tetap berhati-hati, walaupun saat ini posisi suplai gula nasional masih pada kondisi shortage. Nasril menambahkan petani tidak perlu khawatir karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian jaminan rendemen sebesar 8,5%. Nasril meminta pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi kebijakan tersebut, sehingga ada kesepahaman antara pemerintah dan petani gula. Perlu didiskusikan melalui kementerian bersama kelembagaan TPR, termasuk juga diskusikan dalam hal sosialisasi kepada asosiasi petani tebu rakyat, sehingga ini clear. Nanda Oktaviani dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.